Kekayaannya tidak main-main, Raffi Ahmad Kepergok berikan donasi ratusan juta rupiah. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang sudah terkenal kaya raya oleh masyarakat Indonesia. Bahkan julukan Sultan Andara pun tersemat pada nama Raffi Ahmad saking kaya rayanya. Sudah tidak diragukan lagi jika Raffi Ahmad adalah salah satu selebriti dengan kekayaan yang fantastis. Membangun karir sejak belia membuat pundi-pundi rupiah yang sudah dihasilkan oleh Raffi Ahmad kini menggunung. Publik pun sudah tidak asing dengan berbagai barang brandit nan mahal yang tampak berjajar di kediamannya. Bahkan banyak barang-barang yang harganya mahal sering digunakan Raffi dan istrinya, Nagita Slavina. Meski memiliki gaya hidup yang mahal, namun keduanya masih memperhatikan sesama di sekitarnya. Tak jarang Raffi Ahmad, Nagita, dan Rans Family menggalang dana untuk melakukan aksi kebaikan dengan memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Salah satu contohnya adalah ketika ada akun penggemar yang menunjukkan bukti bahwa Sultan Andara ini memberikan donasi sekitar ratusan juta untuk korban bencana. Akun penggemar tersebut memperlihatkan daftar donatur dari sebuah penggalangan dana. Terlihat beberapa orang yang memberikan donasi dengan tidak menunjukkan identitas mereka. Namun di antara mereka, terlihat donasi dari Raffi, Nagita, dan Rafatar yang bernilai 411 juta rupiah lebih. Ini seharusnya jadi berita utama, yuk sekarang fokus ke kebaikan dan kemanusiaan ujar akun et dunia JR tersebut. Menurut beberapa sumber terdekat dari Rans Family, Raffi, Nagita, dan Rans Family sebenarnya sering sedekah. Cuman Nagita nggak mau diekspos kalau soal sedekah. Pantes rejekinya mereka nggak pernah putus, karena mereka rajin berbagi dan bersedekah tanpa banyak orang lain tahu. Harapan netizen semoga makin banyak orang-orang seperti Raffi, Ahmad, Nagita, dan Rans Family. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!